Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron Saleha dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru Mengenai alur dari cerita sinetron Saleha Yang tentunya semakin hari, semakin seru, semakin geregetan Dan membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Saleha Untuk episode nanti malam Ya dimana di episode nanti malam kita akan melihat bagaimana nantinya Nando yang akan jatuh ke sungai Dan Nando palsu akan beraksi Nah kira-kira apakah nantinya Saleha akan bisa mengenali Nando suaminya Atau justru malah Saleha terperangkap dengan permainan ini Tonton video ini sampai dengan selesai ya Ya seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya Yuda atau Nando palsu telah mengintai rumah Saleha ya pengkawan pada saat Saleha sedang tidak ada di rumah Ya tugas dari Aryo yaitu Yuda menunggu Saleha sampai Saleha pulang Agar menimbulkan keraguan yang jauh lebih dalam lagi di dalam benak Saleha Meskipun sebenarnya Saleha sudah tidak keraguan lagi dengan Nando yang saat ini sedang berada di rumahnya ya kawan-kawan Karena Saleha yakin bahwa Nando yang ada bersama dengan Saleha itu adalah Nando yang asli Lalu kemudian adegan pun berganti dimana pada saat itu Yuda atau Nando palsu akhirnya dijemput oleh Aryo Mereka berdua merencanakan sesuatu untuk menenggelamkan Nando di danau ya kawan-kawan Dan sebenarnya Yuda terlihat keberatan karena Yuda tidak mau jika Nando sampai meninggal dunia Namun Aryo mengatakan bahwa jika Nando sampai mati itu akan jauh lebih baik Lalu kemudian adegan pun berganti dimana seperti yang kita lihat pada foto ini Entah ini mimpi atau kenyataan Namun saat itu Saleha terlihat sedang berteriak-teriak memanggil nama Nando Karena pada saat itu Nando terlihat mau pergi ya kawan-kawan Dan tiba-tiba Saleha, Barat, dan juga Sukma ada di sekitaran danau ya kawan-kawan Apakah ini adalah sebuah petunjuk dari Nando Karena Nando selalu bisa memberikan petunjuk kepada Saleha Dan Saleha selalu bisa merasakan apa yang saat itu sedang terjadi kepada Nando Saat itu Dhani datang dan menyuruh Saleha untuk pulang Karena udara atau angin malam tidak bagus untuk Saleha Dhani juga berjanji bahwa dirinya pasti akan menemukan Nando Namun Saleha sepertinya masih tidak mau pulang ya kawan-kawan Karena Saleha ingin menyaksikan orang-orang mencari Nando Dan menemukan Nando Tim Sar pun akhirnya dikerahkan oleh Dhani ya kawan-kawan Dimana saat itu Dhani memohon kepada Tim Sar untuk bisa menemukan Nando Tim Sar mengatakan bahwa kemungkinan besar Nando sudah tenggelam Namun mereka akan tetap berusaha untuk menemukan keberadaan Nando Sementara di sisi lain saat itu Yuda terlihat sedang bertemu dengan Aryo Saat itu Aryo mengatakan bahwa Nando mungkin sudah mati akibat tenggelam di danau Dan sekarang ini adalah tugas dari Yuda untuk meyakinkan Saleha Dan Aryo juga berharap agar Yuda memainkan perannya sebaik mungkin Yuda nantinya akan masuk dalam kehidupan Saleha menjadi seorang Nando Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari Mimin Setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Saleha Mimin sarankan teman-teman juga menonton video ini sampai dengan selesai ya Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Lalu kemudian adegan pun berganti dimana saat itu Dhani terlihat begitu sangat sibuk ya kawan-kawan Karena Dhani benar-benar khawatir dengan keselamatan Nando Ya saat itu Busukma pun menghampiri Dhani Dan bertanya kepada Dhani Seperti apakah perkembangannya saat ini Namun Dhani mengatakan jika dirinya belum bisa menemukan Nando Tim Sar juga sudah berusaha sekuat tenaga untuk menemukan Nando Namun nyatanya Nando belum bisa ditemukan Hingga pada akhirnya Yuda pun berpura-pura menjadi Nando Ya Yuda masuk ke dalam danau tersebut Dan pura-pura pingsan di tepi danau ya kawan-kawan Agar Tim Sar menemukan Yuda Dan menganggap bahwa Yuda itu adalah Nando Ya seperti yang telah kita lihat pada foto ini Dimana saat itu Dhani terlihat sedang bersama dengan Yuda ya kawan-kawan Yuda pun saat itu dipakaikan handuk Karena memang Yuda kedinginan Sehabis tenggelam di sungai ya kawan-kawan Atau di danau Saleha pun datang menghampiri mereka Namun saat itu Saleha ternyata bisa mengenali Bahwa orang yang ada di hadapannya itu Bukanlah Nando Ya dari perasaan Ataupun dari pandangan Saleha Saleha benar-benar yakin Bahwa orang yang ada di depannya itu Bukanlah suaminya Namun pada saat itu Saleha masih ragu ya kawan-kawan Apakah memang perasaannya ini benar Atau salah Karena memang Dirinya juga diliputi dengan Kekhawatiran Sehingga Saleha tidak terlalu mengamati Orang yang ada di depannya itu Wah 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 Makin hari makin seru nih Makin keriket dan makin membuat kita semua penasaran ya kawan-kawan Ya kali ini Kekuatan cinta Saleha dan juga Nando Akan benar-benar diuji Keyakinan mereka Satu sama lain Akan benar-benar Di uji Oleh rencana-rencana Dari Aryo Ya kita memang tidak bisa Mengendalikan Aryo Karena orang jahat selalu memiliki rencana Untuk menghancurkan orang lain Namun Yang bisa kita lihat disini adalah Bagaimana kekuatan cinta Saleha dan juga Nando Yang akan memperlihatkan kepada semuanya Bahwa mereka Tidak akan pernah terkalahkan Dan mereka tidak akan pernah Terpisahkan Meskipun Orang-orang jahat itu selalu berusaha Untuk memisahkan mereka berdua Namun Mereka selalu memiliki cara Untuk bisa bersama Nah makanya nih Jangan sampai ketinggalan Untuk terus saksikan Sinetron Saleha Yang akan tanya setiap hari Pukul 18.10 Hanya di SCTV Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin membagikan Informasi-informasi terbaru Mengenai dari alur cerita Sinetron Saleha Terima kasih untuk teman-teman semua Yang sudah menonton video ini Sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya Dan tinggalkan Sisi negatifnya Karena cerita ini Hanyalah Fiktif belaka Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini